Pembekalan bagi calon Menteri dan Wakil Menteri yang duduk di posisi Kabinet Prabowo Gibran jadi tradisi baru. Dari puluhan Menteri yang sudah menjalani pembekalan semalam, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut mendapatkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sama halnya dengan Tito Karnavian, usai pembekalan Menko Minfo Budi Ari Setiadi juga mengungkap Prabowo memberikan arahan soal geostrategis hingga makan bergizi gratis. Diketahui Kabinet Prabowo Gibran didominasi Menteri Jokowi. Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya Ma'ruf Amin pun angkat bicara soal masuknya belasan nama Menterinya di Kabinet Prabowo Gibran. Kurang lebih berapa 15 atau 16 Menteri di Kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para Menteri selama lima tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, ya itu yang namanya kebelanjutan. Memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua. Sehingga kementeriannya itu dipecah-pecahkan gitu kan. Ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja, menurut saya. Ya mudah-mudahan ya tentu mudah-mudahan orang-orang yang dipanggili itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing posnya itu. Baik sebagai Menteri, Wakil Menteri maupun Kepala Badan. Ada 17 nama Menteri Jokowi yang tercatat masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran lima tahun mendatang. Empat nama diantaranya merupakan Ketua Umum Partai Politik. Mulai dari Ketua Umum Pan Zulkifri Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlila Hadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usai dilantik 20 Oktober mendatang, keesokan harinya Prabowo Subianto dijadwalkan. akan melantik para menterinya Senin 21 Oktober.